oke teman-teman bonsai di video kali ini saya akan memproses satu bahan bonsai ini jadi ini ada bahan bonsai dari pohon tetehan atau biasa juga yang disebut dari sinyonakal jadi untuk bahannya seperti ini, bahannya sangat sederhana dan kecil jadi ini untuk kedepannya akan saya pakai untuk mame dan ini saya sudah lakukan untuk pembuatan gerak dasar jadi seperti ini dan di video kali ini saya akan melakukan pemprosesan yaitu pengurangan tunasnya jadi tunas-tunas atau calon cabang yang saya tidak pakai akan saya buang tujuannya supaya untuk mengejar pembesarannya itu lebih cepat jadi kalau untuk tunas-tunas yang tidak kita pakai tumbuhnya banyak seperti ini itu akan melambat untuk batang utamanya yang akan kita pakai jadi untuk mengejar pembesarannya kita bisa lakukan untuk pengurangan tunas atau kita buang saja untuk tunas-tunasnya yang kita tidak perlukan untuk kedepannya jadi akan saya buang ya jadi untuk tunas-tunas yang muda seperti ini atau yang ini dan akan saya kurangin supaya untuk mengejar pembesaran batang yang kita akan pakai untuk kedepannya supaya lebih cepat besar ya jadi seperti ini untuk bahannya jadi dari bahannya yang sederhana seperti ini ya saya coba untuk dibuat bonsai dan untuk akarnya ini dulu saya sudah arah-arahkan ya jadi sudah lumayan keliling tapi belum saya program full nah jadi keuntungan kita ya kalau kita membuat bonsai ukuran kecil atau ukuran mami itu prosesnya lumayan cepat ya jadi tidak memakan waktu yang cukup lama jadi untuk mengejar pembesarannya itu seperti ini ya jadi untuk batang utamanya itu tidak terlalu besar jadi sudah cukup seperti ini dan kita tinggal fokus ya di bagian cabang atau perantingan untuk kedepannya jadi kalau kita membuat bonsai ukuran kecil atau mami seperti itu ya jadi lumayan mempercepat kita dalam proses pembuatan bonsai jadi nanti akan saya jelaskan lagi untuk medianya saya pakai apa dan bubuknya saya pakai apa ya jadi untuk sekarang kan saya proses untuk pengurangan tunas tujuannya supaya itu untuk mengejar pembesarannya itu lebih cepat ya jadi kita buang aja seperti ini jadi tunas-tunasnya itu sangat banyaknya yang tumbuh jadi kita kurangin tujuannya supaya untuk mengejar pembesarannya itu lebih cepat ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah jadi seperti ini setelah saya kurangin untuk tunas-tunasnya jadi tadi ada beberapa tunas yang saya buang karena untuk kedepannya saya tidak akan pakai jadi itu sangat mengganggu untuk pertumbuhannya nah jadi seperti ini untuk bahannya jadi dari bahan yang sangat sederhana seperti ini saya coba untuk dibuat bonsai atau saya manfaatkan untuk dibikin bonsai dan ini saya dulu sudah bikin untuk gerak dasarnya jadi ini gerak dasar awalnya seperti ini jadi ini saya belum lakukan pemecahan cabang nunggu cabangnya ini besar dulu jadi saya las dulu nanti untuk kedepannya akan saya pangkas disini nanti untuk pemecahan cabang disini nanti jadi ini masih butuh proses yang cukup lama lagi dan ini ada sedikit tipsnya untuk teman-teman pemula atau sahabat-sahabat bonsai pemula jadi kalau sahabat bonsai pemula tidak mempunyai kawat bonsai kita bisa manfaatkan seperti ini dari bekas kabel jadi dari bekas kabel yang tidak kita pakai di rumah kita bisa manfaatkan untuk dibikin kawat bonsai seperti ini jadi kalau batangnya masih kecil kita bisa manfaatkan dari bekas kabel seperti ini untuk kita menekuknya tapi kalau untuk batang yang sudah besar itu bagusnya memakai kawat bonsai jadi ini karena batangnya masih kecil jadi saya hanya memakai bekas kabel seperti ini dan untuk potnya jadi untuk potnya saya masih menggunakan plastik polybag jadi belum saya ganti potnya jadi kelihatannya belum bagus karena bonsai itu kalau potnya bagus itu akan terlihat bagus untuk tohonnya jadi ini saya masih menggunakan plastiknya seperti ini pot plastik dari polybag jadi lebih ekonomis ya jadi seperti ini prosesnya jadi ini masih saya lakukan loss ya jadi untuk kedepannya akan saya proses lagi jadi akan saya loss supaya batangnya lebih besar dan nanti akan saya pangkas ya jadi seperti ini untuk proses pembuatan bonsai dari nol atau dari awal jadi kita cari dulu bahkan bonsai di alam yang lumayan bagus atau yang unik atau yang sekiranya kita suka ya kita bisa ambil untuk di alam terus kita tanam ya kita tumbuhkan dan kita proses seperti ini jadi benar-benar saya membuat bonsai itu dari nol atau dari awal jadi sambil jalan ya sharing waktu jadi kita sambil belajar aja jadi intinya di channel bonsai R76 ini kita saling sharing ya kita sama-sama belajar karena saya juga masih banyak belajar dari sahabat-sahabat bonsai semua nah jadi seperti ini jadi ini saya belum lakukan pengelosan karena ini masih saya wiring belum terlalu lama ya jadi ini belum membentuk jadi nanti kalau untuk kawatnya saya lepas nanti takutnya akan kembali lagi ya untuk cabangnya jadi saya biarkan dulu seperti ini jadi nunggu untuk kawatnya masuk sedikit ya ke dalam gambium nanti akan saya lepas lagi dan saya proses loss lagi ya jadi untuk bahan ini itu sebenarnya belum terlalu populer untuk di bonsai tapi karena unik dan bagusnya menurut saya karena untuk segi daun itu sudah lumayan kecil jadi untuk pohon ini itu mudah dikecilkan dan untuk bagian cabang atau perantingannya itu juga lumayan rapat jadi lumayan mudah untuk dibikin bonsai tapi ada satu kendala kalau dari jenis ini yaitu kendalanya itu di bagian mengejar pembesarannya karena untuk pohon teh-tehan ini atau sinyona kali ini untuk mengejar pembesarannya itu sangat lamai dan sangat lambat tapi semua itu tergantung dari medianya dan tekniknya jadi kalau tekniknya sudah pas itu untuk bahannya juga cukup cepat untuk mengejar pembesarannya apalagi untuk medianya itu subur dan pohon ini juga bisa kita lakukan setek batang karena pohon ini mudah tumbuh akar nah jadi seperti ini untuk prosesnya atau proses saya membuat bonsai jadi saya hanya memanfaatkan dari bahan-bahan yang sederhana seperti ini untuk dibonsai jadi semoga untuk depannya bisa jadi bagus ya setelah melalui sebuah proses karena seni bonsai itu membutuhkan prosesnya sangat lamai dan sangat memakan waktu jadi kita harus sabar dan jangan cepat bosan oke jadi seperti ini ya jadi untuk sharing saya di video kali ini cukup sampai disini dan buat teman-teman yang sudah nyimak saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk dukung terus channel bonsilier 76 ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe supaya saya itu lebih semat lagi untuk bikin konten-kontennya dan jangan lupa juga lonceng notifikasinya aktifkan supaya teman-teman itu nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel youtube ini ya oke semoga video ini bermanfaatnya dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati